Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersikuku menjual saham bir PT Delta kendati mendapatkan penolakan dari DPRD DKI Jakarta. Anies menyebut akan melaporkan para wakil rakyat yang menolak penjualan saham bir kepada rakyat ibu kota. Kedati mendapatkan penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan bersikuku untuk tetap menjual saham PT Delta atau saham bir milik Pemprov DKI Jakarta. Anies bahkan menyebut tak segan untuk melaporkan para wakil rakyat yang tidak menyetujui janji kampanye Anies waktu itu untuk membersihkan DKI Jakarta dari peredaran alkohol. Anies berpendapat, uang dari saham tersebut bisa jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat. DKI Jakarta Anies Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki saham di PT Delta yang memproduksi bir sebesar 26,25 persen. Pemprov DKI sendiri sudah mengirim surat perihal penjualan saham bir sejak bulan Mei tahun 2018 lalu dan belum mendapatkan respon dari DPRD DKI Jakarta. Dari Jakarta, Saiful Anwar, TV One, mengabarkan. Dan untuk mengetahui bagaimana alatnya penjualan saham bir, Pemprov DKI Jakarta kita berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Anies. Selamat sore, Waalaikumsalam, Wabarakatuh. Ya Pak Anies, rencana penjualan saham bir ini kenapa begitu alat sampai saat ini sehingga belum ada titik terangnya? Kita tunggu saja, tapi dari sisi kita, kita menyadari bahwa pemerintah itu memiliki fungsi melakukan pembangunan. Itu adalah peran utama pemerintah, selain menjadi regulator pembangunan. Ada dua yang digunakan jalurnya. Satu adalah dengan badan milik pemerintah, misalnya seperti ke dinas, kementerian. Yang kedua lewat badan usaha, namanya BUMN atau BUMD. Tapi fungsinya adalah melakukan pembangunan. Karena itulah pemerintah kemudian memiliki BUMD. Nah, kita memiliki sebuah saham di BUMD yang peran pembangunannya kita ragukan. Di mana letak peran pembangunan dari sebuah perusahaan bir. Di mana letak peran pembangunannya? Karena itu kita mau koreksi. Kemudian yang kedua, nilai saham yang ada di situ. Sahamnya kita punya 26,3 persen. Itu kira-kira 1,2 triliun. Dan setiap tahun, rata-rata kita mendapatkan dividen jumlahnya sekitar 38 miliar. 38 miliar dengan uang ditaruh di situ 1,2 triliun. 38 miliar itu, pemasukan dari dividen. Itu sama kira-kira dengan pemasukan dari Alexis. Alexis itu 36 miliar per tahun. Ketika kita tutup Alexis, itu kita kekurangan uang menurun 36 miliar. Tidak terasa di Jakarta. Kenapa? Karena pendapatan negara bukan pajak. PNBP di DKI, 6 triliun besarnya. Jadi angka 36, 38 miliar itu kecil. Di sisi lain, kalau kita menutup Alexis, begitu ditutup, 36 miliar tidak masuk. Kalau ini, begitu kita jual sahamnya, maka kita akan terima uang 1,2 triliun. Jadi, 1,2 triliun itu, kalau kita menunggu pakai menjual paket dividen, dengan dividen 38 miliar per tahun, maka kita harus menunggu 30 tahun untuk bisa dapat angka 1,2 triliun. Lebih baik, 1,2 triliun itu diambil sekarang, kita bisa konversi. Itu nilainya kira-kira rehab 100 sekolah. Bahkan kalau kita bangun air bersih, itu bisa menjangkau 1 juta rumah dengan angka segitu. Atau kalau kita beli bis, bis Transjakarta, kita akan bisa dapat 240 bis Transjakarta yang baru. Ini juga ekivalen kalau bikin rumah sakit kelas A, bisa sampai 4 rumah sakit. Artinya, uang yang kita taruh di sana adalah uang yang digunakan untuk kegiatan usaha, yang komponen pembangunannya rendah, lebih baik uang itu kita ambil, langsung kita berikan untuk masyarakat, dan kita tidak akan merasa kehilangan pemasukan. Karena pemasukan bukan pajak kita, nilainya 6 triliun. Begitu kira-kira. Ya, Pak Anies, secara teknis dan yuridis ini harus minta persetujuan DPRD-DKI. Kenapa saat ini belum juga deal, Pak Anies? Betul. Betul. Jadi, pimpinan Dewan, Ketua DPRD menyatakan ketidaksetujuannya. Dan proses ini sudah panjang, sudah sejak bulan Mei. Karena itu kemarin saya sampaikan, Bila Dewan memang tidak menyetujui, dan saya rasa tidak semua anggota Dewan. Anggota Dewan berbeda-beda pandangannya. Tapi Pak Ketua sudah menyampaikan. Karena itu saya sampaikan, kita laporkan saja kepada rakyat, rakyat Jakarta. Bulan depan akan ada milan legislatif. Dan Anda cek saja, fraksi mana, caleg mana, yang memilih untuk meletakkan APBD-nya, uangnya, ditaruh ke saham untuk berkegiatan produksi bir. Itu komponen pembangunannya hampir tidak ada. Karena BUMD itu, badan usaha milik kita itu, yang kita miliki, pasti punya komponen pembangunan. Tanyakan saja, mana yang menyetujui untuk Jakarta tetap punya sahambir, dan mana yang tidak menyetujui. Nanti rakyat Jakarta silahkan tentukan. Karena kami di DKI, Pemprov sudah mengajukan sejak hampir setahun yang lalu, sampai sekarang belum ada persetujuan. Karena itu ketika saya ditanya, saya laporkan sama rakyat. Rakyat Jakarta, silahkan bantu kita. Karena kami berniat menggunakan uang 1,2 triliun itu untuk kebutuhan kesejahteraan warga Jakarta. Bisa bangun sekolah, bisa bangun air minum, bisa bangun bis, bisa rumah sakit. Dan saya laporkan kepada masyarakat, silahkan nanti kalau ketemu caleg, tanyakan. Mau pilih caleg yang mempertahankan saham bir, atau caleg yang memilih menjual saham bir? Oke, Pak Anies, rencana penjualan saham di usaha bir ini kan tadi disebutkan oleh alasannya adalah komponen pembangunan daerahnya yang rendah. Nah, ini sebenarnya gini Pak, apakah pertimbangannya komponen pembangunan daerah rendah, atau usahanya di minuman keras, atau sekarang Pak Anies juga sedang berupaya menunaikan janji kampanye Pak Anies pada tahun 2017 lalu? Itu bagian dari janji kami, karena kami melihat ketika itu 1,2 triliun uang di situ itu tidak memberikan manfaat yang nyata pada warga. Lebih baik, 1,2 triliun itu kita pakai untuk bangun sekolah, bangun rumah sakit, bangun saluran air minum bagi warga. Daripada uang itu ditaruh di sana, pendapatannya toh hanya 38 miliar per tahun. Sama seperti pendapatan kita dari Alexis kemarin, itu 36 miliar. Uang kita tutup Alexis saja, nggak ada efeknya kok pada pendapatan kita, apalagi ini. Dan bedanya, kalau nutup Alexis dulu, setelah ditutup, kita tidak terima uang. Kalau ini, kita tutup, artinya 1,2 triliun kembali ke tangan DKI. Jadi, kenapa kita lakukan? Karena kita merasa uang itu bisa langsung bermanfaat. Kecuali ada yang berpandangan meletakkan uang 1,2 triliun itu bagian dari investasi. Nah, kalau investasi, kegiatan kita investasi itu apakah kegiatan pembangunan? Apakah pabrik bir itu adalah sebuah aktivitas yang dianggap mendorong pembangunan Indonesia? Menurut saya lebih penting dana itu dipakai langsung untuk masyarakat. Justru ini langsung memberikan manfaat bagi kita. Ini yang menjadi dasar pertimbangan mengapa dulu kami berjanji. Karena itu kami lunasi. Jadi, janjinya itu pakai alasan. Alasannya supaya dananya lebih bermanfaat. Nah, ini yang pertimbangan kita. Apalagi pendapatan kita dari PNBP itu cukup besar. Ada 6 triliun. Jadi, nilai 38 miliar rata-rata per tahun itu bukan angka yang besar. Karena itu kami mengharapkan anggota Dewan untuk menyetujui demi kebaikan warga Jakarta. Dan sekaligus, kita bisa mengatakan kepada semua bahwa uang yang dimiliki DKI dipakai untuk kegiatan yang memiliki dampak positif bagi masyarakat. Kan badan usaha milik kita itu, badan usaha yang membangun jalan, membangun perumahan, kemudian membangun tempat hiburan seperti ancol. Itu adalah milik kita semua. Tapi kalau kita uangnya ditaruh untuk kegiatan produksi bir, apakah memang kita berencana meningkatkan produksi bir dan mengambil keuntungan sekedar dari bertambahnya sirkulasi bir? Saya rasa itu bukan prioritas. Kita justru prioritasnya pembangunan-pembangunan yang sekarang menjadi kebutuhan real warga Jakarta. Itu dasarnya, karena itu kita menjanjikan dan sekarang kita menunaikan. Pak Anies, sebenarnya apa alasan utama Ketua DPRD menolak ini? Dan bagaimana langkah ke depannya jika masih dapat saja penolakan dari DPRD? Sebenarnya sebaiknya pertanyaan itu diajukan kepada Dewan ya, bukan kepada saya. Karena dari sisi kita sudah jelas perjelasannya tadi seperti saya sampaikan. Dan kami akan terus mengusahakan. Karena itu kenapa kami menyampaikan juga kepada masyarakat Jakarta. Mereka dulu yang memilih ketika pilkada. Dan ini salah satu janji kita. Sekarang kami sampaikan kepada masyarakat. Sudah kita ikhtiarkan, semua proses kita lewati. Kita konsolidasikan sahamnya dalam rangka untuk kita menjual. Kita konsolidasikan. Lalu sekarang menghadapi hambatan kita lapor. Bulan depan akan ada pemilihan legislatif. Silahkan Anda tanyakan. Apakah caleg yang berada di tempat Anda mendukung DKI untuk meletakkan uangnya bagi produksi bir atau meletakkan uangnya bagi kegiatan pembangunan? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab. Dan pertanggung jawabannya pada siapa? Pada rakyat. Karena uang ini adalah uang milik rakyat. Saya berjanji kepada rakyat. Saya akan melunasi demi rakyat. Dan ini semua demi kebaikan kita semua. Karena saya sampaikan argumennya, saya sampaikan langkahnya. Insya Allah saya yakin. Insya Allah pada akhirnya kita akan bersepakat untuk memanfaatkan uang ini bagi kepentingan pembangunan. Bukan kegiatan yang lainnya. Baik. Terima kasih Pak Anies atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies.